Seoul Land episode terakhir. Berkat Xiaowu, Tang San berhasil mendapatkan kekuatan Dewa Asura dan mengalahkan Bibidong serta Xian Rensui. Kekaisaran Tian Dou akhirnya memenangkan perang ini. Semuanya sudah berakhir. Kaisar Xuebeng lalu mendatangi Tang San dan berterima kasih. Berkat Tang San, kekaisaran terselamatkan. Jadi Xuebeng ingin menjadikan Tang San pemimpin. Tang San menolak saat menjadi Dewa, Tang San tidak boleh lagi ikut campur urusan dunia manusia. Tang San lalu meminta Xuebeng berjanji empat hal padanya. Pertama, untuk tidak membunuh rakyat kekaisaran jiwa yang menyerah. Kedua, tidak memulai perang dengan kekaisaran Startlow dalam waktu 10 tahun ini. Ketiga, Tang San tidak akan ikut campur lagi masalah kekaisaran. Keempat, Tang San tidak ingin lagi sekte Tang berada di bawah kekaisaran. Semua senjata sekte Tang harus dikembalikan dan dihancurkan. Kaisar Xuebeng menyetujui permintaan Tang San. Tapi, Xuebeng juga meminta satu permintaan. Xuebeng ingin mengadakan acara pernikahan terbesar di seluruh benua Dolo. Pernikahan Tang San dan monster Shrek lainnya. Tang San tersenyum dan menyetujui ini. Dalam versi novel, tidak dijelaskan detail acara pernikahan ini. Kita bisa langsung melihatnya di animasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan ini berakhirlah Solen. Kita akan lanjut lagi nanti di Solen 2. Terima kasih telah menonton!